Intro Mengejutkan Nama Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon tak ada dalam daftar jurubicara khusus partai yang ditunjuk Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto lalu kini Fadli mengklaim dirinya adalah jurubicara rakyat entah rakyat yang mana dan entah pula berapa banyak rakyat yang mewakilkan dirinya kepada Fadli Zon untuk jadi jurubicaranya itu sudah tak penting lagi saya jurubicara rakyat kata Fadli Zon saat dihubungi Jumat 6 Desember menurut Fadli, dirinya telah bertahun-tahun menjadi jurubicara Prabowo maupun Gerindra kini Fadli menegaskan dirinya adalah jurubicara rakyat bertahun-tahun jadi jurubicara Pak Prabowo lalu jurubicara partai sekarang saya jurubicara rakyat tegasnya nah, kali ini si jurubicara rakyat Fadli Zon mengaku prihatin oleh ancaman pelaporan Roki Gerung gara-gara bicara soal Presiden Joko Widodo yang dianggap tak paham Pancasila menurutnya kritik terhadap Presiden adalah hal biasa saya prihatin dengan ancaman kriminalisasi terhadap saudara Roki Gerung hanya gara-gara kritik kepada Presiden yang disampaikannya di forum ELC kemarin ancaman itu menunjukkan rendahnya mutu peradaban politik kita kritik terhadap Presiden adalah sesuatu yang biasa dan harus diterima di tengah iklim demokrasi begitu juga dengan adu argumentasi adalah sesuatu yang biasa dalam forum diskusi buruk sekali jika setiap perbedaan pendapat di forum diskusi harus dihakimi oleh polisi dan pengadilan kata Fadli kepada wartawan Sabtu 7 Desember Fadli yang mengaku sebagai jurubicara rakyat menilai ucapan Roki berisi kritik bukannya penghinaan dia menilai ucapan soal Presiden tak paham Pancasila yang diucapkan Roki merupakan bentuk retorika ketika dia menyatakan Presiden tidak paham Pancasila semua orang yang punya kemampuan literasi pastinya paham jika dia sedang berretorika retorika adalah bunga bahasa seni berbicara oleh karenanya sia-sia menghubungkan retorika dengan kamus bahasa apalagi dengan kitab undang-undang pidana sebagaimana yang tidak dilakukan oleh beberapa orang berpikiran cekat tutur Fadli ketua badan kerjasama antar parlemen atau BKSAP DPR ini menilai retorika sangat dibutuhkan dalam ruangan publik dia kemudian menyinggung soal anggapan Presiden sebagai simbol negara sehingga kritik terhadap Presiden kerap dianggap penghinaan menganggap Presiden sebagai simbol negara sehingga mengkritiknya dianggap sebagai bentuk penghinaan jelas anggapan salah kaprah konstitusi dan undang-undang kita tak pernah menyebut Presiden sebagai simbol negara dalam BAB 15 UUD 1945 terutama dalam pasal 35 hingga 36B jelas disebutkan yang dimaksud sebagai simbol negara adalah bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan soal simbol negara ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan tutur Fadli dalam undang-undang tersebut kata Fadli dinyatakan bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi dan kehormatan bangsa oleh sebab itu jika ada yang menyalahgunakan simbol negara maka delik yang berlaku adalah delik biasa bukan aduan Presiden bukanlah simbol negara bagaimana Presiden bisa dianggap simbol negara? jika tiap lima tahun sekali harus diganti? ujar Fadli Fadli menganggap ucapan Rocky soal Pancasila tak pantas diadukan menurut Fadli, Rocky memang keliru karena mengatakan yang tak bisa diubah hanya bentuk negara sementara Pancasila bisa diubah lewat amandemen padahal menurut Fadli Pancasila terkandung dalam pembukaan UUD 45 yang memang diatur tidak bisa diubah lewat amandemen meski demikian dia menilai kekeliruan ucapan Rocky itu tak bisa dianggap menghina Pancasila tapi, apa karena kekeliruan Rocky itu telah menghina Pancasila? saya kira hanya mereka yang pikirannya sempit atau baru puber Pancasila saja yang mengira demikian mereka ini biasanya merasa dirinya paling Pancasilais dibandingkan warga negara yang lain bagi saya, orang-orang yang baru puber Pancasila ini jauh lebih pantas dikhawatirkan ketimbang Rocky Gerung Pancasila adalah alat pemersatu, bukan alat pemecah belah tutur Fadli Fadli menganggap orang-orang yang puber Pancasila ini kerap menggunakan Pancasila sebagai senjata untuk menyerang kelompok yang berbeda pandangan menurutnya hal tersebut merupakan sesuatu yang buruk bagi Pancasila itu sendiri dia berharap semua perbedaan yang terjadi bisa diselesaikan lewat dialog bukan lewat jalur pidana Fadli mengingatkan Pancasila adalah alat pemersatu bukan untuk menyerang pihak lain tiap perbedaan mestinya didialogkan bukan diancam untuk dipidanakan dan Pancasila adalah perangkat untuk membangun dialog tadi keliru sekali, jika perangkat dialog kemudian justru digunakan sebagai senjata untuk menyerang ucap Fadli sebelumnya, politikus PDIP Junimat Girisang mengaku sudah melaporkan ke pengurus DPP-PDIP soal pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Jokowi tak paham Pancasila Junimat sedang menunggu hasil gajian dari DPP dan akan melaporkan Rocky Gerung saya sudah koordinasi komunikasi dengan DPP dan DPP sedang mengkaji laporan yang saya sampaikan ke DPP saya segera laporkan jika sudah ada hasil gajian saya sudah siapkan berkasnya dan saya sudah bikin resume untuk itu kata Junimat di gedung DPR Senayan, Jakarta Rabu 4 Desember menurut Junimat sudah ada kelompok masyarakat yang berniat melaporkan Rocky Gerung Junimat menyatakan kesediaannya menjadi saksi pernyataan soal Jokowi yang tak paham Pancasila itu disampaikan Rocky dalam tayangan ELCD TV One Rocky mulanya mengatakan bahwa Pancasila gagal sebagai ideologi Rocky kemudian mengatakan bahwa tidak ada orang yang Pancasila is di Indonesia termasuk Presiden Jokowi dia menilai Jokowi hanya hafal Pancasila namun tak memahaminya saya tidak Pancasila is siapa yang berhak menghukum atau mengevaluasi saya harus orang yang Pancasila is lalu siapa tidak ada tuh jadi sekali lagi polisi Pancasila Presiden juga tak mengerti Pancasila dia hafal tapi dia tidak mengerti kalau dia paham dia tidak berhutang dia nggak naikin BPJS ucap Rocky